selamat menikmati selamat menikmati dan Mandalika Grand Prix Association atau MGPA bisa mempersiapkan balapan dengan lebih maksimal ya komunikasi kita dengan managing director de Mandalika Bramsdian Doro juga mengatakan untuk kepastian harga dan kapan dirilisnya harga tiket belum bisa diketahui saat ini dan kita belum tahu untuk masalah tiket tersebut katanya pada Jumat kemarin saat event World Superbike atau WSBK penjualan tiket baru dilakukan satu bulan sebelum balapan digelar setelah pemerintah pusat memberi izin bahwa WSBK bisa dihadiri penonton dengan kuota sebanyak 25 ribu orang nah teman-teman bisa lihat dengan rentang waktu hanya satu bulan sebelum penyelenggaraan promosi event WSBK belum bisa dikatakan maksimal kemarin kan masalahnya kita baru diberi izin satu bulan sebelum penyelenggaraan dan untuk MotoGP pemesanan tiket idealnya bisa dimulai dari Januari 2022 tepat 2 bulan sebelum balapan digelar Maret 2022 sehingga ada waktu yang cukup untuk persiapan selain tiket jumlah penonton yang diperbolehkan hadir saat MotoGP 2022 harus dipastikan jauh-jauh hari sebab ini juga berkaitan dengan berapa jumlah tiket yang akan dijual oleh penyelenggara nah jadi teman-teman harus bersabar dulu kalau kita sudah diberitahu diperbolehkan berapa jumlah penontonnya nanti maka kita bisa menyiap-niapkan semua mengenai penonton MotoGP dan ini sangat akan lebih banyak apalagi kelas MotoGP berbeda dengan WSBK seperti yang kita semua tahu ya semua orang tahu kalau kapasitas WSBK atau kapasitas penonton yang MotoGP ya sekarang ini mudah-mudahan bisa lebih ditingkatkan lagi persentasenya yang diperbolehkan menonton maksud saya dan dari kepala dinas pariwisata atau bis para NTB juga memiliki pandangan yang serupa menurutnya tiket MotoGP harus dijual lebih cepat tidak seperti saat event WSBK kemarin ya paling tidak di Januari ini sudah ada informasinya dan bisa kita bagikan ke teman-teman dan juga kita harap informasi tiket tidak mepet dengan penyelenggara MotoGP supaya ada gambaran ya bagi pelaku usaha pariwisata untuk menentukan bundling tiket dengan destinasi di Lombok dan di Pulau Sombawa nah untuk Civic Mandelika sendiri ya di tahun depan di tahun 2022 itu akan ada penambahan agenda balap karena selain di MotoGP dan WSBK juga akan ada Asia Talent Cup di tahun 2022 nanti nah jadwal event untuk e-damage view Asia Talent Cup sendiri untuk tahun 2022 nanti sudah dirilis ya sekarang bisa kita bagikan ke teman-teman dan sesuai jadwal balapan sementara ya e-damage view Asia Talent Cup yang dikeluarkan oleh asiatalancup.com pada Sabtu kemarin di tanggal 27 November ini dan event IATC di sirkuit Petamina Mandalika bakal digelar dua kali selama tahun 2022 nanti mantap sekali teman-teman dan saya rasa ini menjadi angin segar bagi warga Provinsi Nusa Tenggara Barat ya nah pasalnya bukan hanya MotoGP pada tahun nanti dan WSBK tapi sirkuit Petamina Mandalika juga akan diramaikan kembali oleh pembalap-pembalap IATC sebanyak dua kali nah jadi memasuki musim ke-12 IATC di sirkuit Petamina Mandalika ini gelarannya akan bersamaan dengan balap motor internasional di saat MotoGP dan juga di saat World Superbike pada tahun 2022 ini dan dalam kalender sementara untuk balap Asia Talent Cup di tahun depan akan dilombakan bersama dengan MotoGP dan WSBK di sirkuit ini kemudian tes pramosim sepertinya yang akan dilakukan di Qatar ya untuk tes pramosim IATC di sirkuit Losail Doha Qatar pada 25-26 Februari di 2022 untuk di Losail Doha sendiri ya penyelenggara akan menyiapkan grid untuk balapan sebelum putaran pertama berlangsung bersamaan dengan MotoGP Qatar pada awal Maret 2022 nanti nah usai pelaksanaan tes pramosim di Doha Qatar event IATC juga akan kembali ke sirkuit Petamina Mandalika untuk putaran yang kedua nah jadi itu bersamaan ya saat pedok MotoGP mengunjungi venue di Indonesia untuk pertama kalinya seperti dikutip ya kita tahu MotoGP akan menjadi venue yang pertama kemudian ada final IATC juga akan digelar di Mandalika usai sukses digelar di sirkuit Petamina Mandalika yang kemarin kita tahu di tanggal 19 November 2021 pihak penyelenggara kembali ingin menggelar IATC pada liburan musim panas nanti nah ajang balap motor bagi kaum muda ini kembali beraksi dan putaran beruntun bersama Grand Prix Jepang, Thailand kemudian menghadapi twin rim MotoGP dan sirkuit International Chang di Buriram setelah memasuki pangkan kedua usai berlangsung di sirkuit International Chang IATC kemudian akan digelar di sirkuit International Spang di Malaysia pada putaran yang kelima nah sedangkan untuk putaran final event IATC kembali akan digelar di sirkuit kebanggaan kita yaitu di sirkuit Petamina Mandalika bersama dengan event World Superbike tanggal 11 sampai tanggal 13 di bulan November 2022 nanti Alhamdulillah dan akan mantap sekali dengan dukungan yang diberikan oleh pemerintah nah jadi di beberapa titik sekarang dari gelaran IATC gelaran WSBK yang kemarin kita lihat dengan cuaca atau dengan kondisi alam yang bisa dibilang agak ekstrim sehingga disini pembenahan atau evaluasi pada sirkuit Mandalika sendiri bisa membantu banget ya untuk kondisi-kondisi yang kita lihat kemarin ya memang kita tahu di beberapa titik ada kekurangan ada yang masih belum maksimal namun mungkin itu kita maklumi saja dan ini sangat wajar karena sirkuit ini belum jadi total namun dilakukan atau ditunjuk sebagai venue untuk pambung kasnya WSBK di 2021 ini nah sekarang kita mengajak teman-teman semua ke zona tengah untuk melihat bagaimana persiapan dari relokasi warga yang masih tinggal di tengah sini ada kabar beberapa lahan sudah mulai dialirkan dana pelunasan dari lahan tersebut dan akan memulai untuk melakukan relokasi mandiri atau bongkar-bongkar dari bangunan tersebut secara mandiri sehingga bisa dilakukan penataan yang lebih maksimal lebih optimal dan ya menambah kesempurnaan dari sirkuit Mandalika ini di saat gelar MotoGP nanti ya dan kurang lebih sekitar hampir 30 kakak yang masih tersisa di dalam sini dan jumlah luas lahan yang masih belum dibayarkan hampir sekitar 2 hektare luasnya jadi ini yang nantinya akan ditata untuk membuat koneksi jalur laba-laba kita bilang dari tanel 1 menuju ke tanel 2 memberikan akses mudah ke arah pantai ya di akhir durasi video kali ini saya ajak kalian untuk melihat bagaimana progres perkembangan dari Tribune 360 yang sudah ditata sedemikian rupa untuk memudahkan para penonton ataupun nanti beberapa keperluan dari kamera-kamera dorna yang akan disemat di sini saat gelaran MotoGP selain pengambilan gambar dengan helikopter dorna secara komprehensif jadi di sini akan disemakan sejumlah kamera-kamera yang sangat vital dan benar-benar memberikan pemandangan yang lebih maksimal lebih optimal memanjakan mata para penonton yang duduk di depan layar kaca di rumah atau di tempat tongkrongan dan sebagainya ya mungkin ini saja dulu yang bisa saya bagikan ke kalian semua kurang lebihnya mohon maaf dari narasi maupun visual mohon maaf juga karena cuaca agak mendong dan tidak begitu indah untuk sunset time di sini jadi selamat beraktifitas dan selamat menikmati hari akhir pekan kalian semua dan siap-siap untuk beraktifitas di Senin besok ya itu saja yang bisa saya bagikan teman-teman terima kasih sudah menonton sampai akhir durasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax